Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kesempatan ini Saya irvlog akan membicarakan tentang bunga tunggal Nah bunga tunggal ini sering dipakai Sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari Untuk memudahkan berbagai perhitungan Berkaitan dengan untung laba atau pinjam-meminjam Pinjaman uang dan sebagainya Nah kalau kita meminjam uang di bank Bank sudah membuat demikian rupa Sudah mengatur demikian rupa Sehingga nasabah akan membayar kepada bank Biasanya dengan cara jumlah yang tetap Nominal yang tetap Karena sudah dihitung berdasarkan perhitungan mereka Nah di Indonesia di tempat kita Itu sering kali kita ditawari oleh berbagai produk Yang kita harus membayar secara angsuran Tetapi juga kita sering bahwa Semua yang kita lihat itu Penawaran-penawaran itu Kita terjebak kepada diantaranya Yang pertama Kita mencari angsuran yang kita anggap paling murah Contoh misalnya pada penawaran ini Ada tipe angsuran Kemudian uang muka Kemudian angsuran per bulan Kemudian juga lama angsuran Nah tipe yang pertama tipe A Itu dia memberikan Uang muka itu 900 ribu Kemudian angsuran per bulannya 450 ribu Dan jangka waktu Angsurannya 35 bulan Kemudian tipe B Itu uang mukanya 1.500.000 Kemudian angsurannya 430.000 Dan lama angsurannya itu 35 bulan Sama seperti di atas Kemudian yang tipe C Itu angsurannya Uang mukanya 2 juta Angsuran per bulan yang 420.000 Kemudian lama angsurannya itu 35 bulan juga Ini sama Nah kita sering terjebak begini Sering terjebak Ingin agar angsurannya itu yang paling murah Nah disini dianggap yang paling murah itu yang Yang tipe C Padahal barangnya sama ini Barang yang ditawarkan itu Sama Jenisnya sama Apanya sama Dan lain-lain Kita sering terjebak kepada Angsuran yang paling murah Misalnya disini adalah 420.000 per bulan Selama 35 bulan Kemudian Dengan memberikan 2 juta Sebagai uang muka Maka kita menganggap Bahwa inilah yang paling murah Sehingga dengan demikian Maka kita kurang teliti Bagaimana caranya Memilih diantara 3 pilihan ini Yang tipe A Apa tipe B Apa tipe C Untuk produk yang sama Sehingga kita mendapatkan Angsur Mendapatkan yang paling murah Sebetulnya Caranya itu sangat sederhana sekali Sangat sederhana Hanya kita kadang-kadang Sering Sering malas Sering malas menghitung Sering malas menganalisa Sering malas menganalisa Sehingga kita memilih Biasanya begini Wah biar Uang mukanya yang besar Supaya angsurannya itu kecil Dan waktunya juga Ya sama dengan yang lain 35 bulan ini disini Nah jadi Kita akan coba Menghitung satu-satu Mana yang lebih menguntungkan Dari ketiga Pilihan ini Pilihan A Atau pilihan B Atau pilihan C Ya Untuk barang Yang sama Untuk barang yang sama Kita mulai dengan yang A Cara menghitungnya itu Sebetulnya Sederhana sekali Ya Sederhana Caranya begini 35 bulan Kali per bulan Tambahkan dengan Uang mukanya Begitu Kemudian Ini juga sama 35 bulan Kalikan dengan Angsuran per bulan Tambahkan dengan ini Begitu Kemudian Yang ketiga Yang C juga sama 35 bulan Kalikan dengan 420 ribu Kemudian tambahkan Dengan 2 juta Jadi kita Wajib Menghitung Dengan seksama Supaya Mana yang lebih murah Yang Akan kita Pilih Apakah tipe A Apakah tipe B Apakah Tipe C Tipe Tipe Angsuran Yang mana Yang A Yang B Atau Yang C Nah kita coba hitung Yang pertama Yang pertama itu 35 bulan 450 ribu Kita tinggal Kalikan saja 35 bulan 35 Kemudian Kali 450 ribu Gitu Ini Ini adalah 15 Juta 750 Ribu Nah itu 35 Kali 450 ribu Adalah 15 Juta 750 Ribu Nah sekarang Kita tambahkan Dengan ini Dengan uang mukanya Uang mukanya itu 900 Ribu Nah 900 ribu Jadi Kemudian Kalau kita jumlahkan Maka jumlahnya Akan menjadi 16 Juta 6 Ratus Lima Puluh Ribu Nah jadi Jadi untuk tipe A Yang harus kita bayarkan Kepada Yang menawarkan ini Adalah 16 Juta 6 Ratus Lima Puluh Ribu Nah itu Lihat Ini yang pertama Yang tipe A Angsuran Tipe angsuran Tapi Tipe angsuran Yang A Sekarang Yang mana Yang 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 B Kita hitung Ini yang B Yang B Caranya menghitungnya itu sama Sama seperti itu Jadi 35 Yang B itu 430 ribu 430 ribu Dan ini Ini kalau dikalikan 35 Kali 430 ribu Adalah 15 Juta 50 Ribu Nah begitu Kemudian 15 Juta 50 Ribu Ini Kita tambahkan Dengan Satu Setengah Juta Uang Pertamanya Tadi Uang Mukanya Satu Setengah Juta Satu Juta Lima Ratus Ribu Nah Kemudian Jumlah Ini Akan Didapatkan Akan Dapatkan 16 Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Nah Jadi Tipe Yang B Itu Kita harus Mengeluarkan Selama 3 bulan 35 Bulan Itu Adalah 16 Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Ini Yang Angsuran Yang Tipe B Dengan Yang Dengan Uang Muka 1,5 Juta Atau 1,5 Juta Lima Ratus Ribu Nah Sekarang Kita Hitung Yang C Kita Hitung Yang C Yang C Itu 35 Kali Berapa Angsurannya Itu Empat Ratus Dua Puluh Ribu Itu Empat Ratus Dua Puluh Ribu Adalah Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Itu Kemudian Kita Tambahkan Dengan Uang Mukanya Tadi Uang Mukanya Tadi Adalah Dua Juta Dua Juta Rupiah Ini Dalam Rupiah Kemudian Kita Jumlahkan Menjadi 16 Juta Tujuh Ratus Ribu Nah Jadi Untuk Yang Tipe C Ini Kita Harus Mengeluarkan Uang Selama 35 Bulan Itu 16 Juta 700 Ribu Rupiah 700 Ribu Nah Jadi Dengan Cara Seperti Begitu Kita Bisa Membandingkan Kita Bisa Melihat Mana Yang Paling Sederhana Mana Yang Paling Murah Sekarang Kita Lihat Kita Ulang Lagi Jadi Kalau Kita Mengambil Tipe Angsuran Yang Tipe A Yang Ini Yang Uang Mukanya 900 Kemudian Angsurannya 400 Ribu 450 Ribu Selama Tiga Bulan Itu Kita Selama Tiga Bulan Membayar 16 Juta 650 Ribu Kemudian Yang Tipe B Yang Angsuran Tipe B Dengan Uang Mukanya 1 Juta 500 Ribu Itu Selama 35 Bulan Dan Dan Apa Angsuran Perbulannya 430 Ribu Maka Kita Akan Mengeluarkan Uang Sebanyak 16 Juta 550 Ribu Kemudian Yang Angsuran Tipe C Yang Angsuran Tipe C Itu Dengan Uang Muka 2 Juta Kemudian Angsuran Perbulannya 420 Ribu Dan Selama 35 Bulan Maka Kita Akan Mengeluarkan Uang Selama 3 Bulan Itu Adalah 16 Juta 700 Ribu Nah Sekarang Kalau Sudah Melihat Data Seperti Begini Mana Yang Akan Kita Pilih Pilih A Yang Uang Mukanya Murah Pilih B Yang Uang Mukanya 1 Juta 500 Ribu Atau Milih C Yang Uang Mukanya 2 Juta Kemudian Angsuran Perbulannya Itu 420 Ribu Yang Merupakan Angsuran Termurah Daripada Ketiga Angsuran Tadi Nah Dengan Data Ini Kita Lihat Kalau Tipe A Angsuran Tipe A Itu Kita Akan Mengeluarkan Uang Sebesar 16 Juta 650 Ribu Kemudian Tipe B Kita Akan Mengeluarkan Uang Selama 35 Bulan Itu Adalah 16 Juta 550 Ribu Kemudian Tipe C Kita Akan Mengeluarkan Uang Selama Itu Adalah 16 Juta 700 Di antara Ketiga Ini Ternyata Yang Paling Kecil Yang Mana Yang Paling Kecil Adalah Yang Tipe B Ya Tipe B Yaitu Yang Kita Mengeluarkan 16 Juta 550 Ribu Itu Lebih Kecil Daripada Yang Tipe A Maupun Tipe B Jadi Oleh Karena Itu Kepada Semuanya Saja Kepada Kita Semua Pada Saat Kita Akan Memilih Atau Ditawari Berbagai Produk Dengan Cara Angsuran Perbulan Dengan Memberikan Uang Muka Dan Jangka Waktu Tertentu Maka Kita Hendaklah Menghitung Lebih Dahulu Mana Yang Lebih Menguntungkan Untuk Kita Ya Mana Yang Lebih Menguntungkan Untuk Kita Sebagai Konsumen Dengan Cara Seperti Tadi Paham Paham Oke Jadi Kami Sahir vlog Menghancurkan Sebelum Mengambil Keputusan Maka Semuanya Itu Serba Dihitung Dulu Karena Perhitungan Ini Tidak Sulit Dan Sangat Mudah Jangan Kita Terjebak Kepada Angsuran Yang Murah Kemudian Apa Walaupun Uang Mukanya Itu Tinggi Jadi Setelah Kita Hitung Tadi Ini Setelah Kita Hitung Ternyata Kita Dapatkan Bahwa Model Atau Tipe Yang B Inilah Yang Lebih Murah Daripada Yang Tipe A Maupun Tipe C Karena Tipe B Hanya Memberikan Uang Kita Keluarkan Sebesar 16 Juta 550 Ribu Kiranya Semua Kita Sehat Dan Semua Sukses Terima kasih